Intro Salam senyitra Malaysia, aku Medani Bertemu lagi dalam Berita Malaysia TV ini Untuk kali ini anda berpeluang untuk mendengar satu lagi berita terkini Yang mana saya akan kongsikan kepada anda semua Wan Saiful sudah masuk kelas teh mahkamah Itu adalah satu kenyataan daripada Asraf Wajidi Bagaimanapun Ketua Pemuda UMNO itu berkata Wan Saiful masih dianggap tidak melakukan seberang kesalahan Sehingga dibuktikan oleh mahkamah Ketua Pemuda UMNO Asraf Wajidi Dusuki berkata Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan Kini sudah masuk kelas teh mahkamah selepas dituduh menerima rasuah berhubung program Janawi Bawa Asraf bagaimanapun menegaskan bahwa Wan Saiful masih dianggap tidak melakukan seberang kesalahan Sehingga dibuktikan oleh mahkamah Ketua Penerangan Bersatu dan bekas pengurusi PT-PTN di dakwa hari ini Karena rasuah RM6.9 juta berhubung proyek Janawi Bawa Proyek-proyek di bawah Janama Janawi Bawa adalah proyek-proyek undingan terus yang dilaksanakan ketika Tempo PKP dan Tempo Darurat Kalau ikut tanda ras yaitu benchmark Penyokong Perikatan Nasional Ahli Parlamentasi Gelugor ini Sudah masuk kelas teh mahkamah dan akan dilu Nyaikan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah Persepsi awam Namun sebagai orang Islam kita harus berpegang kepada prinsip Islam Yaitu al Al-Subratu zaman seorang dianggap tidak bersalah Sehingga dibuktikan bersalah oleh mahkamah katanya di Facebook Terdahulu Wan Saiful minta dibicarakan selepas mengaku tidak bersalah Di mahkamah Seksyen Kuala Lumpur Atas tuduhan menerima rasuah RM7 juta berkaitan inisiatif Janawi Bawa Beliau juga mengaku tidak bersalah atas tuduhan meminta suapan Melibatkan proyek bernilai RM232 juta berkait inisiatif berkenaan Mahkamah membenarkan Wan Saiful diikat jamin RM400 ribu ringgit Beliau diberdepan hukuman penjara Sehingga maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda Jumlah atau nilai suapan atau RM10 ribu mengikut Mana yang lebih tinggi jika sahabit kesalahan Wan Saiful ketika ditemui wartawan Yakin dapat membuktikan di mahkamah beliau tidak bersalah Dan berkata pertuduhan terhadapnya itu hanya untuk mengalihkan perhatian Daripada kegagalan kerajaan Tuan-tuan dan puan-puan semua itu adalah berita terkini yang dapat saya kongsikan kepada anda semua kali ini Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian selanjutnya Jangan lupa like, share, dan komen video ini Dan subscribe channel ini Tekan butang lonceng notifikasi Supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini tergempak Yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa Hanya dalam channel Berita Malaysia TV ini Sekian dan terima kasih Kita jumpa lagi Terima kasih Hingga Ogos depan Tuan-tuan dan puan-puan semua itu sahaja berita terkini Yang saya dapat kongsikan kepada anda semua Oh ya Dimana buat ketetapan pemimpin kerajaan terikat keserasuah Diminarkan bertugas atau tidak Itu adalah persoalan daripada Parlimen Kota Baharu Takiyudin Jangan lupa like, share, dan komen video ini Dan subscribe channel ini Tekan butang lonceng notifikasi Supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini Yang saya akan kongsikan Kepada anda semua dari semasa ke semasa Terima kasih kepada anda yang sudah subscribe channel ini Saya berdoa semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesihatan yang baik dan digunakan rezeki anda Sepanjang tahun 2023 ini Karena tanpa anda dan juga Bantuan budi bahasa anda Ataupun sokongan ke atas channel ini Mungkin channel ini tidak akan berkembang Daripada semasa ke semasa Jadi itu saja untuk kali ini Sekian dan terima kasih Kita berjumpa lagi dalam Berita-berita terkini Yang saya akan kongsikan kepada anda semua Bila-bila bahasa sahaja Jadi itu saja untuk kali ini Dan tidak lupa juga kepada anda Jangan lupa sertai grup channel ini Oke Sekian dan terima kasih Terima kasih